Hai pergantian ini melalui saat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Kilam Channel saya berada di pabrik kelapa sawit ini 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 alat untuk menaikkan kernel dan cangkang yang udah dipecah dari rubber mill melalui baget ini melalui elevator road mixture untuk elevatornya record mixture pakai baget ini dan ditransfer melalui kompilor bawah sana untuk arah bawah kita pakai road mixture untuk transfer melalui kompilor kompilor naik ke baget ini baget elevator ini bagetnya akan diolah ke LTVS 10 LTVS 2 ditarik ke LTVS 1 ditarik ke LTVS 1 pakai kompilor untuk diolah dipisahkan di arah pencana nanti tidak kelebat ini alat ada sproget justinnya sproget rantai biar rapat dia itu pengangkutannya memakai baget sistem baget sistem baget ya teman-teman dan transferannya melalui kompilor yang bawah sana melalui kompilor ini yang dibawa ini kompilor yang dibawa teman-teman kalau naik ke sini sampai kekecat dari refer mil melalui kompilor dibawa transfer ke arah elevator ini untuk diangkut melalui paket-paket ini nanti ditransfer ke arah LTVS 2 dibagi ditarik sama LTVS 1 nanti menghindari losisnya melalui LTVS ini menguang sampannya yang kecil-kecil itu setelah menarik untuk pembakaran ke boiler juga dan cangkangnya nanti dipisahkan di kelebat itu untuk diolah enaknya dipisah dan cangkangnya untuk pembakaran di boiler nah disini masih bercampur ya teman-teman cangkang sama net masih bercampur jadi satu dibawa naik ke sini ini melalui kompernya melalui baget-baget ini nanti bawa naik pergantian ini melalui sana yang dari bawah sana bawa naik pemecahannya melalui repermil dan losisnya nanti dibawa sana pakai grading gram kecil dipisahkan lagi untuk yang besar yang gak terpecahkan untuk buah-buah tan buah luar sama buah sendiri dipisahkan dibawa akan diolah balik lagi ke kondisi mkrum nanti bawa naik lagi jangan lupa like subscribe dan komen dan share semoga video-video saya dapat bermanfaat dan dapat mengenalkan pabrik kelapa sawit yang berada di dalam ini semuanya untuk teman-teman yang belum tahu sistemnya pakai sprocket pakai rantai chain posisi berada di sana paketnya untuk mutarnya ini yang dibawa dan pakai sprocket juga dan jangan lupa untuk menambah wawasan kita ya teman-teman lalu berbagi wilayah pabrik kelapa sawit yang berada di dalam beginilah ya teman-teman semoga bisa berkembang biru-biru saya ini yang memakai as sprocket nah permutarannya dia memakai ini sprocket ini motorannya ada motoran sama sprocketnya untuk mutarkan ke atas jangan lupa like subscribe dan komen dan share semoga video-video saya dapat bermanfaat terus untuk para pecinta pabrik-pabrik kelapa sawit ya saya ingin berbagi untuk pengetahuan kita gitu ini elevator kenel untuk yang habis dipecah melalui paper mill sana melalui kompeor dibawa transferannya melalui kompeor dan kompeor dibawa masuk ke paket elevator ini dan dipisahkan melalui ldds2 ditarik ke ldds1 jangan lupa like subscribe dan komen dan share semoga video-video saya dapat bermanfaat saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati